Intro Membangun keluarga dan pernikahan yang bahagia tentu kita perlu memelihara keindahan kebersihan rumah dimana kita tinggal bersama tetapi ini sebenarnya hal lahiri ya walaupun saya pun menjaganya luar biasa sampai rumah saya 4 tahun berturut-turut memenangkan rumah asri di Bintaro nah tapi selain hal lahiri ya ini yang lebih penting lagi sebenarnya adalah memelihara hati para penghuninya di dalam keluarga dalam buku yang ditulis Lynn Scorsby berjudul The Seven Ways to Deal with an Imager Spouse gimana langkah-langkah menghadapi pasangan yang tidak dewasa nah tidak ketujuhnya saya bahas tapi diantaranya yang pertama bersabar lah kalau itu sebenarnya bukannya tidak dewasa tapi tidak serius mirip apa itu tidak serius? memang dia tipe cengengesan gitu ya tipe yang banyak tertawa hal-hal serius pun dia sampaikan dengan bercanda ini gak pernah serius sulit membedakan serius atau tidak tapi dia dewasa dalam arti dia bekerja, menafkai keluarga kalau dia wanita dia mendidik anaknya tapi memang dia tipe yang antusias cheerful, ceria, tapi juga tipe yang tidak pernah serius nah ini tidak ada pilihan lain anda menerima apa adanya dan berbahagialah dengan sikapnya yang kedua memang dia betul-betul tidak dewasa dalam arti sebagai laki-laki tidak mau kerja, males, main game terus punya anak masih kayak bujangan dia wanita sudah punya anak gak kayak ibu, kayak gadis wah pergi sama teman-temannya nah ini emang tidak dewasa nah kalau ini lebih bersabar lagi gitu ya tambahkan doa dan puasa kenapa? karena untuk menjadi dewasa itu butuh hal banyak hal yang mempengaruhi seperti lingkungan, sahabatnya, temannya, edukasi nah anda harus menjadi bagian yang membuatnya dewasa karena anda sudah mengambil keputusan untuk menikahinya itu sebuah keputusan sebenarnya untuk seumur hidup kalau dia ternyata tidak dewasa bukan ditinggalkan tapi anda bisa melatihnya menjadi dewasa saran berikutnya adalah rinci lah dengan jelas dan lembut apa yang anda maksud dengan ketidak dewasaan jadi misalnya wah dia gak pernah pamit nah jangan berkata kamu tuh gak pernah pamit nah ini rinci jelas tapi tidak lembut anda bisa menggantikannya kalau kamu tuh pamit saya tuh bisa tahu kemana kamu pergi dan saya tidak mencari-cari kamu nah ini lebih lembut kalau kamu pamit saya tuh tidak khawatir kamu kemana karena saya tuh sayang sama kamu waduh bukan lembut lagi ada tambahan romantis jadi anda bisa mendidik pasangan anda untuk sikap-sikap yang lebih dewasa lebih sopan lebih beretika tapi anda tidak pernah mencapai tujuan itu jika anda menyalahkannya anda menghakiminya apalagi anda membuat kata-kata yang merendahkannya ya memang keluarga kamu itu gak berbudaya waduh keluarga dibawa-bawa ya wah dasar kamu tuh orang Medan orang Jawa wah kota dibawa-bawa gitu ya anda menyebut keluarga anda menyebut kota ya satu keluarga bangkit semuanya melawan anda anda makin frustasi anda makin jengkel aduh kenapa saya menikah dengan orang yang gak berbudaya karena berantem pernikahan bubar ceritanya bisa berbeda ceritanya bisa berbeda bukan berakhir dengan bubar tapi berakhir dengan bahagia anda merasa mulia karena berhasil mendidik pasangan menjadi bermatabat beretika tapi anda tidak bisa mendidiknya dengan merendahkannya anda menerimanya anda mencintainya anda merinci dengan jelas dan menyampaikannya dengan lembut maka anda akan menjadikan pasangan anda lebih dewasa jadilah lingkungan positif yang membuat pasangan anda bertumbuh dewasa apa itu lingkungan positif? ya anda memberi contoh anda pergi anda pamit wah dia merasakan wah enak juga dipamiti nah dia akan meniru anda bekerja tanggung jawab maka bekerjalah dengan sukacita anda bekerja anda ngomel-ngomel anda menuntut anda menghakimi pasangan anda males kamu gak dewasa ya dia pikir ya segini juga cukup bisa makan duit banyak mati juga nah dia malah tambah gak dewasa tapi kalau anda sendiri menunjukkan sikap dewasa dan tetap mencintainya maka orang yang saling mencintai itu saling menirukan maka anda membawa pasangan anda menjadi semakin dewasa nah ketika orang menjadi saling dewasa karena pasangannya itu hubungannya makin erat lagi karena dia merasa waduh saya beruntung dapat dia jangan merasa malu atau gengsi untuk mengatakan bahwa saya bersyukur dapat kamu nah anda sendiri menunjukkan sikap dewasa maka dia juga akan bertumbuh menjadi dewasa terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati